Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Gue Hidayat Nur dan gue pengen sharing Gimana caranya kita beriklan di facebook ads Di tahun 2023 ini Nah, kalau kemarin gue udah bikinin Satu konten gimana caranya kita langsung bikin Iklan di kategori sales Terus gue udah bikinin juga Video terkait Gimana caranya ngatur billing di facebook ads Dan sekarang gue mau Sharing gimana caranya Lo ngatur Tombol event di website lo Karena kan Kalau misalnya lo ngiklan Lo kan pasti bakal setting Setting si buttonnya kan Tombolnya itu bakal dipencet Terus ke deteknya jadi apa Jadi add to card Jadi purcase Atau jadi inisiat check out Atau jadi apapun Nah, caranya kayak gini Biasa Lo pertama masuk ke Business.facebook.com Akan masuk kayak gini Terus tinggal ke all tools Lo tinggal masuk ke ads manager dulu Kalau gue kayak gitu Kalau gue kayak gitu Kalau memang bertel-telnya ya Gue kayak gitu caranya Silahkan ikutin Kalau yang mau ikutin Tinggal ganti ke akun bisnisnya Setelah itu Masuk ke all tools Masuk ke event manager Nah, nanti Tinggal ke dashboard sebelah kiri Ada data source Nah, ini kalau misalnya Lo belum punya pixel Lo harus pencet ini Connect data source dulu Klik nanti Lo bakal dikasih Akun pixel Lo namain deh pixelnya Namanya apa Terserah lo Nah, ini lo tanem nih Di landing page Dan nanti Di landing page lo Dan nanti Insya Allah Gue akan bikin videonya lagi Gitu Gimana caranya nanem pixel Oke Sekarang kita caranya dulu Bikin event Karena ini Gue berharap Lo udah bisa lah ya Naruh pixel Atau Langsung aja kali ya Langsung aja kali ya Yaudah langsung aja deh Jadi Kebetulan gue pakenya berdu Teman-teman Gue pake berdu Ini gue gak disponsor Sama berdu sama sekali Teman-teman Ini gue pake berdu Dan Kalau gue Misalnya Caranya gini Nanem pixel gini Masuk ke berdu Masuk login ke dashboard yang mereka Masuk ke apps Ketik pixel Ini kan ada ini Facebook pixel Tinggal mencet edit Nah Ini tinggal mencetambah Nama pixelnya apa nih Misalnya Pixel 2001 Gobankostor.com Eh Gobankostor gitu kan Nah ini copy Lo copas disini Gitu kan Nah Ini nih Ini udah nih Ini udah nih Lepuk Gue bikin Terus Ininya nih ID-nya nih Lo copy juga Lo paste disini Klik Udah set Udah abis itu nanti Nanti Tunggu Nih ada tombol simpan nih Nih Simpan Klik Jedir Udah Lepas itu nanti Udah kesave tuh Temen-temen ya Nah kalo misalnya Di berdu Sebenernya Kalo misalnya lo pake Apa namanya Full Full purchase gitu ya Dari Mulai View content Sampai Ujung Purchase tuh Di berdu Tidak usah Disetting-setting Sebenernya udah bisa Nah cuman Untuk Menghindari gitu Kita Gagal Bukan gagal Ngiklan ya Ya kevaluran lah ya Kegagalan yang Tidak diinginkan Kita tetep setting aja Temen-temen ya Jadi Lo balik lagi ke Dashboardnya Si Facebook Meta Udah masuk ke tadi nih Ke data source Lo pilih Add event Ini Add new integration Pilih metapixel Next Terus ini Pilih yang paling atas Get started Nanti lo tinggal Ikutin yang ini Satu Diceklase-in Dua Diceklase-in Tiga Nanti lo Selesain dulu Semuanya Terus pilih nih Open event setup tools Ini lo masukin Gobanko Club Dotcom Oke Nah Nih Kalo kan masuk nih Ke website lo nih Ya temen-temen ya Nah Ini akan muncul pop-up Kayak gini nih Ini yang penting nih Kalo dia gak muncul Kasihan bener Nah nanti lo tinggal Kan ada button-buttonnya Ini satu Button dua Tiga Nah ini kan karena Karena ini button Karena ini landing page Gue Bentuknya Produk kategori Jadinya Banyak buttonnya Kalo lo kan misalnya Landing page kan Dari headline tuh Blah 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 Nah ada button kan Satukan Nah itu tuh Buttonnya Lo baru namain Nah misalnya nih Contoh aja ya Track new button Misalnya button yang pengen gue pake Yang ini deh misalnya nih Cara jadi reseller Gantinya apa Lo settingnya apa Lead kah Initiate checkout kah Lead apa Purcase kah Atau ATC Nah yaudah Kalo gue bisa jadi lead Kalo ke whatsapp Jadinya lead Kalo gue Kalo misalnya ada Form buat diisi Buat pembelian Misalnya gue Initiate checkout Atau Ato cart Kayak gitu Itu udah confirm Udah Terus Ini nih Satu halaman ini Dibacanya apa Sama pixelnya facebook Nah ini Pilih all event All event Terus Nah ini kalo gue Pilihnya All event Track a url Klik sini Ini Kalo gue bacanya View content Gitu Temen temen Jadi kalo misalnya Orang udah gak buka Facebook ini Apa Website ini Nanti dibacanya Sebagai view content Sama si Pixelnya facebook Kayak gitu Temen temen Habis itu udah Udah Finish Finish Skip dah Ini Udah udah Selesai Gitu temen temen Itu selesai tuh ya Jadi tadi Setelah lo pasang Pixelnya Di Website lo Ya gue Ini cuman ngajarin Di berdua aja dulu Habis itu nanti lo Set up disini Habis itu baru lo Ngiklan Ngiklan kan tinggal Nanti tinggal Di kolom Adsetnya Lo tinggal Atur kan sebenernya Eventnya Kayak gini nih Kayak gini Misalnya ya Cepet aja ya Pencels Manual Next aja Nah Di kolom 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 Adset ya Temen temen Ini website kan Nah ini kan Pixel tadi udah setting tuh Nah Habis itu tinggal Ini pilih ini Nah Kalau setting Udah ada pilihannya Udah gak centang kuning lagi Ini kan kalau ini centang kuning tuh Belum ada tuh Gue belum setting Tapi kalau misalnya udah Nah Kalau udah di setting tuh Ada tuh Dia gak centang kuning lagi Gitu temen temen ya Oke Jadi gitu temen temen Terima kasih udah nonton Silahkan di praktekin ya Assalamualaikum Bye